Bismillahirrahmanirrahim Tuktelna fil hilli wal haram Al hayyatu wal gurabul abqa' Wal fa'ratu wal kalbul aqur Wal hudayyah Tentu hadith ini Hadith suhi Yang diriwatkan Imam Muslim nomor 1198 Ada lima macam hewan fasik Artinya selalu ganggu orang Yang boleh dibunuh di tanah halal Maupun di tanah haram Tanah halal maksudnya tanah yang tidak Allah batasi Dengan wilayah yang tidak boleh melakukan apa-apa di dalamnya Wilayah haram kayak Mecca sama Madinah Ada wilayah haram, gak boleh cabut pohonnya Gak boleh dibunuh hewannya Tapi lima hewan ini boleh dibunuh Di wilayah halal atau di wilayah haram Walaupun dekat masjid haram Mecca Boleh dibunuh Padahal umumnya tidak boleh dicabut pohonnya Tidak boleh dibunuh hewannya Lima ini adalah yang pertama Ular Kemudian yang kedua Burung gagak yang putih punggung Dan perutnya Yang ketiga Tikus Yang keempat Anjing buas Dan yang kelima Burung Raja Wali Ini Disebutkan tentang masalah Bolehnya dibunuh Maka dengan bolehnya dibunuh Berarti Dia Tidak boleh dipelihara Karena jangankan kita pelihara Lewat saja Boleh dibunuh Jelas tidak boleh dipelihara Dalam riwayat lain juga disebutkan Cecak Siapa yang membunuh cecak Maka akan mendapatkan seratus pahala Sampai Aisyah Ruan Pernah punya cambuk khusus untuk Mencabuk cecak Apa hikmahnya Tidak selamanya Apa yang Allah berlintahkan Harus kita cari hikmahnya Kita imani Kalau ada Alhamdulillah Kalau tidak ada Ya sudah Tetap saja kita imani Masa kalau tidak ada hikmahnya Lalu kita tidak jalankan Kan tidak mungkin Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Lalu kita Terima kasih Terima kasih.